Sistem ini juga ramah lingkungan serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi hingga mencapai 250 kg per meter kuat. Seafers 250 memungkinkan budidaya lele dengan kepadatan tinggi. Hal ini dikarenakan air media pemeliharaan yang disirkulasi. Air dalam media budidaya dialirkan secara terus-menerus untuk menghasilkan air dengan kondisi optimal untuk budidaya. Air dalam setiap wadah budidaya dialirkan ke dalam filter mekanik berupa baklamella yang berisi pepan kayu yang disusun untuk menyaring partikel kasar. Air kemudian dialirkan ke bak pengendapan untuk memisahkan partikel halus yang masih terbawa. Air dari bak pengendapan dipompak ke reaktor biologis untuk proses nitrifikasi. Air selanjutnya dialirkan ke bak kontrol dan dikembalikan ke media pemeliharaan. Benih yang digunakan dalam budidaya ini adalah benih ukuran 7 hingga 8 cm. Sebelum benih ditebar, wadah pemeliharaan diisi air. Kemudian, dilakukan sirkulasi air dalam media pemeliharaan secara terus-menerus selama 21 hari untuk menumbuhkan faktor. Pengecekan kualitas air juga diperlukan sebelum benih ditebar. Jika media sudah siap, benih dapat ditebar dengan kepadatan 2.200 ekor per meter kubik. Selama pemeliharaan, diberikan pakan dengan protein 34-36%. Jumlah pakan yang diberikan 5-10% dari biomas dengan frekuensi 3 kali sehari. Penambahan air juga perlu dilakukan jika volume air sudah berkurang karena penguapan. Jika telah mencapai umur pemeliharaan 90 hari, ikan relet telah siap untuk dipanen. Panen dilakukan dengan cara terawak. Budidaya dengan sistem ini mempunyai SR 90%. Terima kasih telah menonton!